Bagaimana cara orang yang benar-benar tidak mampu untuk membayar vidyah? Cara mengganti vidyahnya bagaimana? Terima kasih Baik, vidyah adalah kewajibannya Tentunya kita tidak bahas sebabnya, insya Allah sebabnya sudah benar Apa sih sebabnya orang bayar vidyah? Ini urusan puasa Puasa wanita hamil yang takut hanya karena anaknya bukan dirinya Atau orang tua, anggap saja sudah tua, sakit Sudah tua, tidak bisa berpuasa, maka bayar vidyah Makanya sebabnya dulu dibanar kendong, sebabnya apa? Kalau sebabnya kadang tidak mengerti, tidak harus bayar vidyah, harus bayar vidyah Apa yang menjadikan orang harus bayar vidyah? Itu harus ilmunya sendiri, maka lihat di VK Praktis nanti VK Praktis, masalah bayar vidyah ada Nah, untuk bayar vidyah itu adalah harus dibayar Kalau dia punya uang, kalau dia punya, kalau tidak punya Tetap ala zimmati Dipundaknya, maksudnya Jadi utang bagi dia Kapan? Nanti kalau punya Sampai mati tidak punya Allah Maha Pengampun Dia tidak punya Jadi kalau tidak punya uang, tidak untuk bayar vidyah Atau tidak punya beras untuk bayar vidyah Maka ditunggu sampai punya Ditunggu sampai punya Sampai mati Kalau ada peninggalan, diambil dari harta warisnya Sebelum diwaris Kalau tidak ada Sudah Allah Maha Pengampun Wallahu'alam biswab Terima kasih